Hai co-friends, disini ada soal di mana ditunjukkan sebuah gambar. Nah, gambarnya ini menunjukkan dua buah partikel yang bergerak tegak lurus terhadap suatu medan magnetik. Medan magnetnya ini berarah masuk bidang kertas. Yang ditanyakan, itu apakah muatan dari partikel 1 dan 2, positif, negatif, atau netral? Nah, kemudian apa yang terjadi dengan lintasan partikel 1 dan 2 jika arah medan magnetnya dibalik menjadi berarah ke luar bidang kertas? Nah, jadi gini. Ketika sebuah partikel itu bergerak dengan arah kecepatan tegak lurus terhadap arah medan magnet, maka lintasan yang akan dibentuk oleh partikel adalah berbentuk lingkaran. Jadi, partikelnya bergerak melingkar, gitu ya. Nah, hal itu disebabkan karena ada gaya magnet yang menarik partikel ini untuk melakukan pembelokan. Jadi, gaya magnetnya ini menarik, gitu ya, menarik partikel untuk bergerak secara melingkar. Arah medan magnetnya ini selalu menuju pusat lingkarannya. Nah, disebut juga gaya sentripetal, gitu ya. Nah, jika partikel yang bergerak itu bermuatan positif, maka akan membelok ke arah berlawanan jarum jam, gitu. Nah, tapi kalau misalnya partikelnya itu negatif, nah maka partikelnya itu akan membelok searah jarum jam. Dan jika muatannya netral, maka tidak akan terjadi pembelokan, gitu. Jadi, untuk A, partikel 1 nih, dia berbelok ke arah kiri. Nah, karena arah medan magnetnya itu masuk, gitu ya. Jika kita menggunakan kaida tangan kanan, nah arah medan magnetnya, nah kita arahkan telunjuk kita, berarti kan masuk ke bidang kertas ya. Kemudian, arah partikel, nah itu kita arahkan jempol kita, tegak lurus, berarti ke atas gitu ya. Nah, maka akan menghasilkan gaya magnetnya itu ke arah kiri ya. Nah, berarti jika partikelnya tegak lurus, kalau partikelnya itu bermuatan positif, maka dia akan membelok ke arah berlawanan jarum jam. Nah, berarti ke arah kiri, mengikuti arah F, gitu ya. Membelok ke arah F, gitu. Jadi, untuk partikel 1, dia termasuk muatan positif, kemudian partikel 2, nah arahnya tetap tegak lurus, berarti dia muatannya adalah netral, gitu. Kemudian, untuk jawaban B, ketika medan magnetnya itu dibalik, menjadi menuju pembaca atau keluar bidang kertas, dan partikelnya tetap bergerak tegak lurus, nah akan menghasilkan gaya F, itu arahnya ke arah kanan, gitu ya. Sehingga, untuk partikel 1, nah dia akan berbelok. Nah, karena kan berlawanan arah jarum jam, ya, atau mengikuti arah F, gitu ya. Berarti akan dibalokkan ke sebelah kanan, gitu ya, untuk partikel 1. Tapi untuk partikel 2, karena muatannya netral, maka tetap bergerak tegak lurus dengan medan magnet. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.